Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Netsco Academy Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai keselamatan dan kesehatan kerja listrik di video yang kelima Video-video sebelumnya kita sudah membuat dan kita tayangkan di Youtube ada 4 video dan Anda bisa mencarinya di channel kami di Netsco Academy Channel Baiklah, marilah kita simak penjelasan dari Pak Hirman Karem di video kelima ini mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di bidang listrik Silahkan Pak Hirman Karem Oke, terima kasih Mas Asif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini video kelima tentang keselamatan listrik dari materi-materi untuk ahli ketiga Jadi keselamatan, kesehatan, kerja listrik Seperti biasa, kita selalu mengingatkan diri kita bahwa aspek safety ini melebihi dari diri kita sendiri harus mengikut sertakan lingkungan dan kelompok kerja kita demi terbentuknya suatu tim kerja tim work yang tujuannya adalah untuk keselamatan kerja demi tercapainya safety culture atau budaya ketiga di Indonesia akan kita bahas sekarang ini seperti dibilang tadi adalah keselamatan, kesehatan, kerja listrik atau electrical safety rules awareness pengawasan normal keselamatan, kesehatan, kerja listrik dan bisa juga dibilang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja listrik materi yang kita bahas yaitu sekitar 20 item silabus A ketiga umum kompetensi checklist kita sudah melaksanakan videonya kebijakan ketiga sangat komprehensif dan sangat bermanfaat untuk dipahamin setelah itu yang kedua undang-undang 1970 ini undang-undang 1970 ini berupa persyaratan keselamatan kerja jadi keselamatan kerja akan bisa terjamin apabila undang-undang 1970 ini benar-benar diterapkan jadi sayangkali kalau orang yang berpikir safety atau orang safety sendiri safety instructor atau safety practitioner tidak menguasai undang-undang 1970 yang ketiga item yang sudah kita buat bentuk penyajian dalam youtube yaitu dasar konsep konsep dasar ketiga juga sangat luas untuk bisa dipahamin oleh saudara-saudara yang mengikuti video dari PT. Nesko ini yang keempat topik atau subjek yang dibicarakan yaitu P2K3 yaitu safety committee panitia pembina K3 ini wajib diadakan wajib dibentuk di perusahaan khususnya yang melebihi karyawannya dengan jumlah 100 personel lebih 100 karyawan maka wajib dilakukan dan kalau kurang jumlah karyawan tapi pekerjaannya dari perusahaan tersebut mempunyai nilai risiko yang tinggi seperti perusahaan konstruksi perusahaan listrik instalatur listrik maka wajib dia menerapkan P2K3 harus membentuk P2K3 di perusahaan sebagai ujung tombak berhasil atau tidaknya keselamatan kerja atau program keselamatan kerja di perusahaan tersebut sekarang item 5 yang kita bahas sudah beberapa video itu adalah 4 video ini video yang kelima itu mengenai keselamatan kerja listrik keselamatan kesehatan kerja listrik oke kita teruskan jadi konten sedari yang kita bahas lebih kurang seperti ini yaitu latar belakang dan fakta-fakta di lapangan yaitu aspek K3 listrik dasar hukum K3 listrik ruang lingkup K3 listrik pengetahuan dasar K3 listrik dasar-dasar teknik instalasi listrik identifikasi bahaya listrik sistem pengamanan terhadap risiko bahaya listrik yaitu perseratan instalasi listrik ruang khusus tujuannya tentu untuk terjaminnya keselamatan suatu klasifikasi pembebanan karena pembebanan terhadap aliran listrik ini sangat penting pembebanan yang tidak proporsional dengan materialnya dengan konduktor-konduktor atau kabel-kabel listriknya maka bisa menimbulkan panas dan bisa menimbulkan kebakaran setelah itu P3K P3K listrik ini yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan listrik karena ada SOP atau panduan yang khusus untuk kecelakaan listrik harus kita mengerti betul kalau tidak bisa-bisa kita yang membantu juga ikut jadi korban dan itu termasuk sering terjadi yang berikut pengukuran listrik ya pengukuran listrik termasuk bagaimana proteksi-proteksi terhadap listrik supaya aman penggunaannya suatu evaluasi dan diskusi jadi kalau diskusi evaluasi ini bisa dirangkum dengan adanya kemungkinan pertanyaan dari saudara-saudara dan bisa mengikuti youtube dari TNS Co ini oke selanjutnya kita lihat latar belakang kita juga harus ingat terus latar belakang mengapa elektrik safety sangat penting karena listrik dapat menimbulkan bahaya menyebabkan kematian kebat listrik luka serius akibat listrik dan kebakaran harta benda kebakaran dan kerusakan properti ini latar belakang maka kita perlu melaksanakan dan memahamin bagaimana supaya bisa kita capai keselamatan kesihatan kerja di bidang penggunaan listrik basic konsep safety program kita harus kembali lagi dulu sebab apapun kegiatan bentuk kegiatan kita selagi kita masih hidup pasti ada bahayanya karena dalam bentuk di dalam diketahuinya bahaya karena adanya proses kegiatan atau langkah-langkah pekerjaan maka akan ketahuan kita akan ketahuan oleh kita bahaya pada langkah-langkah pekerjaan tersebut jadi langkah-langkah pekerjaan itu adalah SOP standar operating procedure seiring dengan adanya standar operating procedure seiring dengan langkah-langkah pekerjaan ini maka kita bisa menganalisa keselamatan dari langkah-langkah pekerjaan tersebut dan kemungkinan kemungkinan adanya kerja yang bahayanya sangat tinggi atau tinggi dipertimbangkan seperti itu maka di perlukan permit to work izin kerja yaitu satu prosedur tambahan lagi untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan bisa aman tanpa ada kesalahan itu fungsi dari permit to work ini juga salah satu bahan yang dibahas di item-item ahli K3 umum ini hazard identification risk assessment dan kontrol adalah konsep dasar bagaimana kita harus mengenali bahaya terlebih dahulu dan menilai tingkat risikonya setelah itu menerapkan kontrol tidak akan lepas dari hal ini dari hierak istilahnya kalau dipendekkan jadi bahaya potensi di tempat kerja yang harus diketahui harus dikenali yaitu berupa fisik fisik yang mengancam fisik kita dan bahaya listrik dan bahaya api atau panas ini akan saling saling terkait begitu ya jadi panas dan kebakaran itu bisa dipicu oleh listrik yang salah penggunaannya atau ada tanpa pengendalian yang sesuai satu bahaya kimia mungkin tidak terlalu ada hubungannya dengan listrik bahaya biologi juga satu bahaya ergonomis mungkin ini yaitu bahaya ketidaksesuaian lingkungan dengan lingkungan kerja dengan perkakas kerja dengan alat kerja dengan sesama pekerja itu adalah bahaya ergonomis ada bahayanya maka tentu perlu dikendalikan dengan cara-cara yang sesuai sehingga ketidaksesuaian tadi tidak terjadi bahaya ergonomis itu bisa dihilangkan sepintas mengenai bahaya setiap bahaya pasti ada risikonya risiko itu kita kaji dengan menggunakan risk management khusus lagi nanti kita bahas lebih detail pada item-item berikut dari video-video yang akan kita terbitkan selanjutnya jadi risiko itu kita nilai apakah tinggi fatal sedang atau bisa diabaikan risikonya setelah itu kita terapkan kontrol kontrol ini yang sangat berperan yang membuat kecelakaan tidak terjadi kalau kontrolnya sesuai dan pelaksanaannya tepat kontrol ini ada 6 kira-kira minimal ya diistilahkan di sini eliminasi dengan menghilangkan kedua dengan cara mengganti apa yang diganti tergantung melihat keadaannya mungkin diganti alatnya bisa diganti prosedur kerjanya juga bisa ya diganti bahan yang dipergunakan jadi macam-macam istilah diganti kalau isolasi ini berlaku dan sangat terpakai pada bahaya listrik risiko bahaya listrik isolasi isolasi ini macam-macam bentuknya nanti kita bahas secara terperinci ada dengan bukti-bukti dan caranya suatu kontrol engineering kontrol rekayasa ini juga banyak dipenggunakan terhadap risiko bahaya listrik dimana ada hitung-hitungan yang pas yang akurat sehingga kecelakaan bisa dihindari bisa dikendalikan kontrol engineering yang keempat kontrol administratif juga banyak dipenggunakan pada bahaya listrik peringatan aja atau lambang listrik aja high voltage misalnya itu sudah berupa kontrol administrasi seperti rambu-rambu itu adalah berupa kontrol administrasi terhadap risiko bahaya khususnya untuk listrik yang kita bahas sekarang yang ke-6 adalah kontrol PPA atau APD ini juga sangat khusus alat-alat berlindung diri pribadi kita untuk berurusan dengan listrik ada standar-standar yang harus penuhin jadi aturan undang-undang itu bisa sebagai fungsi kontrol terhadap kontrol administratif terhadap risiko bahaya jadi kalau undang-undang 1945 22 undang-undang 1970 masih belum terlaksana secara 100% di Indonesia undang-undang 1970 sebelah itu ada undang-undang 2003 contohnya 2012 ini menggunakan peraturan pemerintah SMK3 contohnya peraturan pemerintah SMK3 dan selanjutnya pemenuhan peraturan pengundang K3 terkait ini kontrol administrasi terhadap risiko bahaya jadi kita harus tahu bahwa jenis bahaya itu adalah seperti yang disebut tadi dan kita terfokus sekarang kecuali video-video yang akan datang mungkin pindah ke bahaya item-item yang lain tapi sekarang kita khusus pada item 2 dan 3 bahaya listrik bahaya panas dan api ini jenis bahaya yang kita fokus untuk video yang sekarang selanjutnya apa tentu kontrol yang juga kita fokuskan ada 4 jenis kontrol yang harus diterapkan terhadap risiko bahaya listrik ini yang akan kita kaji dan sudah dari video 1 2 3 dan 4 sudah kita bahas namun materi listrik ini saling terkait saling terkait jadi seperti ada kesan diulang karena itu harus disinggung juga lagi diulang lagi penyebab kebakaran akibat listrik ini adalah seperti ini pembebanan lebih pembebanan lebih itu berarti arus listriknya arus listriknya misalnya cuma yang dibolehkan dengan kabelnya segala macamnya itu cuma 500 watt yang dibatasi secara 500 watt tapi kena koslet kena salah pasang atau apapun yang mengalir bukan 500 watt mungkin 700 watt mungkin 1000 watt bisa dua kali lipat itu berarti pembebanan lebih itulah yang terjadinya kebakaran akibatnya panas satu sambungan tidak sempurna ini juga cendung karena kabel listriknya kecil nah sambungannya tidak sempurna jadi arus listriknya melalui kabel itu sudah melalui bagian yang kecil akibat sambungan tidak sempurna maka dia akan panas dan bisa menimbulkan kebakaran berikut perlengkapan tidak sempurna perlengkapan dari dari aliran listrik itu dari instalasi listrik perlengkapan tidak sempurna itu bisa perlengkapan itu bisa juga apapun yang dipergunakan untuk dalam mempergunakan listrik tadi tidak sesuai bisa saja maka akan menimbulkan kebakaran berikut pembatas arus tidak sesuai pembatas arus ini adalah kontrol engineering sebab arus listrik itu harus ada batasannya ada batasnya kayak switch breaker kayak apa namanya circuit breaker yang untuk hubung poslet apa namanya untuk fuse itu dia untuk membatas arus sebab arus sudah dijatah sesuai dengan beban yang sudah kita tetapkan kalau berlebihan maka dia akan putus dia jadi dibatasin pada tahap-tahap yang sudah ditetapkan kebocor isolasi jadi isolasi yang kita bikin yang kita kerjakan karena sesuai dengan jalannya waktu dia itu bisa bocor bisa bocor maka dia akan arus listrik akan keluar di tempat yang bocor ini dan bisa cendung akan menimbulkan bas atau apa namanya ini percikan api percikan listrik listrik statis ini menarik listrik statis itu listrik yang timbul akibat adanya dua unsur yang menimbulkan listrik dan listrik itu akan tersimpan pada suatu bagian bisa ditubuh manusia listrik statis nanti kita juga bahas listrik statis ini dan ini bisa menimbulkan kebakaran yang berikut sambaran petir sudah jelas ini listrik juga bagaimana timbulnya petir ini akan kita bahas selanjutnya dan sangat menarik untuk diketahui ketentuan sistem distribusi listrik untuk peralatan dan ruangan khusus ini distribusi suplai daya listrik untuk lift dan proteksi kebakaran ya keretua ruangan khusus istilahnya ya seperti ini disini ini ini suplai kalau ada gambar bulat dua kayak gini ini ini adalah berupa dianggap mitrafo penurunan voltase disini diturunkan voltase menjadi 220 atau menjadi 380 volt disini turun turun disini 220 atau taruhan 220 di rumah ya misalnya di rumah maka dia akan mengoperasikan dalam kondisi normal ya dalam dalam apa kondisi normal dia akan arus listrik akan menyuplai misalnya hidran jadi sistem hidran untuk pemadam kebakaran di gedung tersebut ya kalau ini gedung seperti itu sprinkler sprinkler juga bagian yang berhubungan dengan hidran yang terpasang di atas di loteng ya untuk apabila tadi kebakaran di ruangan tersebut maka dia akan menyembur itu akan kita bahas nanti di basic fire dari materi silabus undang-undang yang yang kita bahas ini yang menyebut fire nanti itu sudah itu lift lift bagaimana lift ini harus ada terus listriknya maka dia itu akan mendapatkan arus listrik dari PLN itu normalnya ya PLN menyebut listrik terus sudah itu pressurize van ini van untuk gedung kipas yang dibutuhkan untuk menjaga 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 apa kondisi udara sehat di dalam gedung atau ruangan itu sudah itu berikutnya adalah mengenai ruangan emergency disupply listriknya secara normal dari PLN dan juga MDB ini bagian perawatan tempat perawatan MDB ini jadi yang diwarna merah ini berarti ini sifatnya itu harus ada terus listrik tidak bisa tidak listrik andai kata dari PLN ini mati listriknya tiba-tiba listrik supaya dari PLN mati maka secara mekanismenya dia itu akan terhubung dengan genset jadi ini genset emergency emergency genset ya maka dia otomatis nyala langsung disini dan disupply-nya arus ke 6 ruangan ini 6 tempat ini jadi hidrannya tetap siap jalan untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran splinternya juga sama-sama dengan hidran dan lift juga tetap jalan ya jadi supply listriknya sudah dari emergency power ini jadi pembangkit listrik darurat digantikan jadi yang merah-merah ini dengan yang 6 ini yang item 6 ini harus dijamin supply listriknya ada terus maka dibutuhkanlah emergency power system ya dan ini saluran untuk bagian-bagian lain dari yang dibutuhkan untuk yang dibutuhkan yang membutuhkan listrik maksudnya disini ya ini PLN normal gitu inilah gambaran dari ruangan khusus apa sistem distribusi listrik untuk peralatan dan ruangan khusus so tidak boleh tidak harus ada listrik ini kesimpulannya tidak boleh tidak listrik harus ada terus maka dipergunakan genset darurat atau emergency power jadi harus tetap dapat suplai listrik tidak bisa tidak di rumah sakit di gedung-gedung tetap ada ada bagian ketentuan sistem distribusi listrik untuk peralatan dan ruangan khusus B distribusi suplai listrik rumah sakit rumah sakit apalagi ya kalau ini sumber normal ya sumber normal dari PAN ya kalau dah ini berarti masuknya sudah terukur voltasinya masuk ke ruangan ini ya setelah itu di bagian sini ada untuk ini biasanya untuk utilitas penggunaan bila terputus tidak berpengaruh pada pasien yang ruangan kelompok satu ini maksudnya ya ruangan jadi kalau terputus listrik tidak masalah terhadap pasien namun kalau ruang kelompok satu E ya satu E emergency maka dia harus disupply oleh listrik emergency untuk rumah sakit ini ya untuk rumah sakit so kalau mati listrik tidak ada listrik penggantinya dengan cepat barang dalam 10 detik paling lama harus nyala listrik itu genset langsung nyala secara otomatis nyala sendiri dia dibuat sedemikian rupa maka akan tersupply listrik ke ruangan kelompok satu E ini ya karena disini dibutuhkan listrik yang berhubungan dengan pasien-pasien yang khusus ya selanjutnya kemungkinan ya untuk supply listrik adanya baterai atau motor generator ya untuk bagaimana dia supaya nyala dalam waktu setengah detik bisa nyala langsung ya ini dalam kelompok ruangan kelompok 2E sangat emergency ya dimana disini daerah atau ruangan-ruangan di rumah sakit yang yang tempat operasi pasien sedang melakukan operasi dimana listrik itu harus nyala terus ya misalnya sistem pernapasan mempunyakan listrik maka tidak boleh lebih dari setengah detik maka ada baterai disana ya baterai atau motor generator dan dibuat sedemikian lupa sehingga dia bisa nyala dalam tempo setengah detik tidak terpengaruh jadi tujuannya adalah untuk ruangan kelompok 2E ini yang sangat emergency sifatnya sangat tidak boleh terlambat listrik maka dia disokong dan disupport dengan baterai dan juga motor generator ini distribusi supaya dia listrik di rumah sakit untuk instalasi medik yang berfungsi langsung dengan penderita yang untuk 1E kalau untuk 2E ini untuk instalasi medik yang berfungsi langsung dengan penderita tadi misalnya sistem pernapasannya ada orang sistem pernapasannya itu digerakkan dengan adanya listrik jadi tidak mungkin dia nunggu 10 detik maka disini setengah detik untuk instalasi medik yang berfungsi tadi oke selanjutnya bahayanya terjadi H plus dan blast jadi apa bahayanya disemburan api kena listrik bisa efek tamal luka bakar tingkat 3 bisa kemungkinan mengalami kebutaan akibat semburan listrik semburan api listrik yang koslet bisa kemungkinan mengalami kebutaan kehilangan pendengaran juga bisa karena dia berbunyi yang keras shock bisa timbul itu efek utama terhadap manusia ini belas gambarannya kalau efek sekundar akan muncul gas beracun gas beracun jadi kalau berlama-lama kita disana bisa meninggal suatu pelepasan partikel ke udara kebak dari blast tadi ya blast potensial kerusakan pada peralatan suatu timbulnya kebakaran ini efek sekundar ini bahaya saat terjadinya semburan api atau blast akibat koslet listrik sekarang kalau kita terpapar ke sumber semprotan api yang akibat koslet tadi arch flash namanya adalah pelepasan tiba-tiba energi panas dan cahaya oleh listrik di udara yang disebabkan oleh tersentuhnya secara tidak sengaja antara positif dan negatif ya life dengan netral itu positif dan negatif ya terhubung tanpa sengaja itu akan menimbulkan arch flash seperti ini gambaran ini yang bisa nilai panasnya 35.000 derajat fahrenheit akibat positif dengan negatif terjadi hubungan ada cahayanya lebih kuat ada apa namanya ini kandungan dari tembaga yang menyembur di udaranya gitu bisa expand bisa mengembang sampai 67.000 kali ya tadinya dia jadi mengembang memuai maksudnya 67.000 expand akibat panas tadi suatu melelehnya metal-metal yang disekitar situ meleleh suatu adanya tekanan udara pressure wave gelombang gelembang tekanan suatu bunyi gelombang bunyi itu ada bagian-bagian yang terlepas suatu ada semburan udara panas dan pemuaian yang cepat suatu ada cahaya yang menyilaukan gitu ini akibat dari edge flush terhubungnya positif dengan negatif apalagi flutasenya kalau tinggi ini kondisi saat arch flash terjadi penyebab arch flash dan arch blast ini apa penyebabnya ya rusaknya isolasi kawat pertamanya kabel pengantar rusaknya isolasi sehingga tembus harus tembus disana yang berikut terbukanya bagian live fasa atau bagian positif fasa ini aliran so dia kalau tiga fasa berarti tiga aliran di video yang lalu sudah dibicarakan tapi nanti akan disinggung lagi list itu biasanya tiga fasa jadi satu fasa dua fasa dan fasa ketiga oke yang berikut kendurnya koneksi sambungan kawat jadi sama juga sambungan tidak sempurna maka akan timbul arch flash atau arch blast yang berikut perawatan saklar atau circuit breaker yang buruk perawatannya tidak benar misalnya longgar bisa ya maka akibat terjadi arch flash ini berikut kegagalan pada panel pemutus ya jadi panel pemutus itu tidak bekerja secara sempurna maka terjadi arch flash atau arch blast semburan api akibat koslet listrik berikut air atau cairan di sekitar ekipmen listrik jadi adanya air atau cairan di sekitar alat-alat listrik itu akan menimbulkan adanya air flash ya loncatan api dan listrik jadi kalau kita memahaman arch flash ini yaitu sama dengan mungkin pernah memperhatikan tukang las bekerja sedang mengelas itu kan air flash namanya semburan api antara metal dengan metal antara kawat last dengan yang di last berikut kabel-kabel tegangan tinggi bisa penyebab arch flash kabel-kabel dengan voltasinya tinggi ya maksudnya voltasi itu pada batas tertentu dia bisa loncat seperti yang sudah kita bicarakan pada video-video selanjut yang lalu satu listrik statis listrik statis ini sepertinya tidak tahu tapi ada kita seperti tidak sadar tapi sebenarnya ada dan sangat serius maka dia bisa memimbulkan arch flash ya memimbulkan loncatan ya yang berikut rusaknya peralatan atau tools ya ada rusaknya peralatan atau tools bisa menimbulkan arch flash atau arch blast pp yang paling sering digunakan sebagai pelindung dari bahaya listrik yaitu non-konduktif flame resistant head face dan chin protection jadi ini berupa topi pengaman yang sifatnya bisa melindungi muka dagu ya hard head dengan tertutup wajah semuanya full face shields ada juga yang switching foot namanya ini bagian dari pelindung kepala ya yang kedua eye protection ya sama dengan pelindung muka pelindung mata face shield ya sepenuhnya menutup muka suatu safety glasses kacamata dan goggles juga itu kacamata suatu body protection resistant to flash flame jadi ada yang ketiganya adalah baju khusus yang tahan terhadap flash flame ya terhadap semburan bunga api ya bunga apa api itu bunga api sehingga dia bisa menyembur kita tapi karena baju kita sudah didesain untuk tahan terhadap itu mungkin berupa baju celana dan jacket ataupun cover itu sudah menjadi protection untuk bodi kita kalau kita mempengunakan itu dan harus mempengunakan itu kalau bekerja di listrik berikut tangan dan pelindung tangan dan lengan bentuk insulating glove sarung tangan yang sifatnya tidak di aliran listrik insulating glove dan sleeves dengan ada pelindung dari kulit pelindung dari kulit protektor itu berupa kontrol juga sebenarnya sudah itu pelindung kaki atau pergelangan kaki ini berupa sepatu yang insulated yang terjadi dari karet tidak bisa ditembus oleh listrik jenis yang untuk kaki setelah itu ada jenis insulating blanket atau match jadi blanket ini selimut yang sifatnya itu insulating jadi materialnya itu khusus tidak bisa dilewatin listrik ataupun tikar jenisnya tidak tembus oleh listrik ini bentuk PPA atau Personal Protective Equipment atau APD yang sering digunakan sebagai pelindung dari bahaya listrik misalnya baju pakaian khusus untuk orang listrik sepatu dan topi macam-macam jenisnya ini perlengkapan-perlengkapan yang dipakai oleh orang yang bekerja dengan listrik gambar ini merupakan gejala yang timbul akibat terkena singatan listrik ya ini bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan listrik lidah ini pertama harus kita lihat dulu bahwa ada entry point entry point atau entry bone ini terbakar kena disini masuknya listrik di tangan kanannya ini sudah itu keluar di exit burn di tangan kiri jadi kalau orang tersengat listrik pasti ada dua tempat tempat masuknya listrik dan tempat keluarnya listrik pasti begitu itu yang penting kita pahamin dulu setelah itu detak jantung tidak beraturan ini gejala yang timbul akibat terkena terkenaan sengatan listrik ya peraturan atau jantung bisa berhenti berdetak yang berikut resah iritasi hilang kesadaran atau yang lebih parah dari yang disebutkan itu yang terjadi yang berikut tidak bengkak menghalangin saluran napas suatu masalah penglihatan akan terjadi kelainan pada seseorang itu lumpuh atau paralisis lumpuh terjadi suatu sulit bernapas atau berhenti napas berikut terjadinya patah tulang bisa terjadi patah tulang juga dan kencang otot ini yang disebabkan gejala atau yang merupakan gejala yang timbul akibat terkena sengatan listrik petolongan pertama pada kecelakaan listrik harus mengamankan diri setelah lebih dahulu untuk menghindarkan pengaruh harus listrik kepada yang membantu ya jadi penolong harus siap-siaga berada pada papan kering kain kering pakaian alas yang serupa itu yang bukan logam dan bukan yang bukan logam jadi dan kayu atau karet yang harus pakai jadi kita tahu lah sudah bahwa sesuatu sebagai penghalang penghalangnya itu dipakai yang tidak bisa dialirin listrik jika tidak mungkin kedua tangan penolong dibalut dengan kain kering jadi kita sebagai penolong dibalut dengan kain kering tangan kita baru kita bisa megang orang yang kenal listrik tersebut penyelitian papan serupa bisa juga dipakai kertas atau karet atau plastik pada saat memberikan pertolongan penolong harus menjaga diri agar tubuhnya jangan bersentuhan dengan benda logam yang kemungkinan ada listriknya juga ini berupa isolation control harus diterapkan dulu kepada sebelum mendampingi korban jadi kalau pastikan dulu kita tuh terkontrol secara isolasi dengan korban dengan lingkungan tersebut sebelum kita mengadakan pendekatan atau mendampingi korban pertolongan pertama pada kecelakaan listrik itu kita harus dengar dan rasakan kita lihat dalam penciuman karena terasa penciuman dan dirasakan juga pertolongan pertama pada kecelakaan listrik A cara membebas pemerintah dari aliran listrik pengantar dibuat bebas dulu pengantarnya dibuat bebas dulu dari ketengkangan dengan memutus seklar atau gawai pengaman pengantar ditarik sampai terlepas jadi ditarik pengantarnya pengantar itu maksudnya kabel yang membuat orang ke strum lepas dan dari penderita dengan menggunakan benda kering bukan logam kayu atau tali yang diikat pada pengantar pokoknya jangan langsung dipegang penderita ditarik dari tempat kecelakaan pengantar pengantar dilepas dari tubuh pendeta pengantar yang menyengat yang membuat kestrum dengan tangan yang dibungkus dengan pakaian kering yang dilipat lipat mana yang pasti yang tujuhannya supaya jangan kita menyentuh pengantar dilepas dari tubuh jadi dari pengantar ini pengantar ini yang maksudnya sesuatu yang ada strum yang ada listrik pengantar dihubung pendekkan ke bumi jadi pengantar ini kabel listrik yang ada kabel yang ada listrik yang harus dimasukkan ke bumi ditekan dimasukkan ujungnya ke bumi itu cara meneterakannya itu dinamakan di arrest di arresting dimasukkan ke bumi disini pengertian dari pengantar berikan pertolongan medis secepat kalau B jadi tadi A itu cara membebaskan berita dari aliran listrik yang B berikan pertolongan medis secepatnya prosedurnya lagi kalau bisa dilihat disini ini sama dengan kalau diperhatikan satu-satu misalnya bahaya periksa keselamatan diri kita sendiri dulu dan orang-orang yang di sekitar dan juga yang melihat baru dimulai apa yang bisa dikerjakan itu aman gitu maksudnya jadi matikan dulu arus listrik dari sumbernya kalau tidak ya sudah itu cari bantuan dari orang luar kalau casualty kalau sudah jelas nanti maka sudah terlepas orang itu dari bahaya listriknya baru diadakan pertolongan-pertolongan yang seperti uren ini jadi ini pelatihan khusus untuk ini tidak bisa kita apa disini dijelaskan diterangkan bagaimana membantu seseorang ini dari bentuk pekerjaan P3K pertolongan pertama pada kecelakaan ya pertolongan pertama pada kecelakaan nah itu bagian dari 20 item yang kita bahas secara serius nanti oke ini respon nah diperiksa orangnya suatu di minta bantu ke orang lain ya dipastikan pernafasannya tidak tersumbat ya pernafasannya dipastikan lagi ya ini kita dapatkan dari pelatihan P3K oke saya rasa itu semua yang kita bahas untuk video yang nomor 5 ini terima kasih masasi baik terima kasih atas penjelasannya Pak Hirman ya demikianlah tadi pembahasan kita mengenai K3 listrik kita akan berlanjut di video-video berikutnya masih terkait dengan K3 listrik untuk itu bagi Anda semua yang ingin melihat atau atau menyimak kembali video-video selanjutnya silahkan untuk subscribe agar Anda dapat mengikuti video-video kami yang akan datang baik terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton sampai akhir semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati